Bansos dipercepat Update terbaru informasi pencairan Bansos BPNT tahap 2 Rp. 400.000 dan BLT Mitigasi Pangan Rp. 600.000 Nah, kira-kira kapan bantuan BPNT tahap 2 dan BLT Mitigasi Pangan dicairkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di-subscribe dulu dan di-klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilansarkan riskinya, amin Nah, baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya yaitu Bansos dipercepat Update terbaru informasi pencairan Bansos BPNT tahap 2 Rp. 400.000 Dan BLT Mitigasi Pangan Rp. 600.000 Sesuai instruksi Presiden Jokowi saat sidang paripurna pada tanggal 26 Februari 2024 Telah memberikan instruksi kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju Agar cepatnya menurunkan perlindungan sosial Perlinsos Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial Kemudian informasi terbaru soal update data pada aplikasi 6NG Supervisor Dinas Sosial Kabupaten hari ini Senin 4 Maret 2024 Bahwa untuk bantuan BPNT alokasi Februari-Maret 2024 saat ini Baik lewat KKS Himbara seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Juga yang lewat PT.Pos Indonesia sudah SPM merata Ini artinya untuk bantuan sosial BPNT Februari-Maret Tinggal menunggu proses menuju SP2D Atau Surat Perintah Penurunan Dana Lalu ke SI ataupun Standing Instruction Atau Pemindah Bukuan Dan terakhir proses top up Atau pihak penyalur Mentransfer dana bantuan ke rekening para penerima manfaat Maka dari itu kemungkinan besar Insya Allah dalam 9 hingga 13 hari ke depan BPNT alokasi Februari-Maret sudah akan cair kepada KPM penerima Bansos BPNT Dan berikut adalah informasi hasil cek saldo bantuan BPNT tahap Yang kedua alokasi Februari-Maret 2024 Nah kita lihat di aplikasi Lipin by Mandiri Oke mari kita langsung saja cek dia di aplikasi Mobile Banking Mandiri Dan setelah kita login Maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya Nah disini kalian tinggal klik saja Kartu KKS merah putihnya ya Yang paling bawah Untuk mengetahui apakah sudah cair atau belum Untuk bantuan BPNT tahap keduanya Nah kita klik langsung ya teman-teman Dan ternyata disini hasilnya Masih 0 ya teman-teman Belum ada pencairan Baik itu bantuan BPNT maupun BLT Mitigasi resiko pangan Nah untuk bantuan BLT Mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah Ini insya Allah Kemungkinan akan cair lewat kantor pos ya Jadi bukan melalui kartu KKS Jadi akan ada perbedaan penyaluran ya Namun total yang didapat Nanti oleh KPM BPNT adalah 1 juta rupiah Namun ingat semua belum final Bisa saja nanti ada perubahan informasi Atau perubahan data dari pihak Kemensos Kita tunggu saja informasi resmi Dari Kemensos Nah jadi itulah informasi pencairan bantuan BPNT tahap kedua Alokasi Februari-Maret Dan BLT Mitigasi resiko pangan hari ini Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih